satu wajib karena mengharap keridoan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau orang sedekah bukan karena Allah sedekahnya karena pengen dilihat sedekahnya karena pengen dipuji manusia pahalanya kagak ada berarti gitu namanya ngasih nggak perlu lihat-lihat siapa yang diberi contoh kita lagi di jalan ketemu sama orang yang minta-minta kata kita jangan dikasih dia mah minta-minta ngapain ngasih yang minta-minta nggak boleh begitu jangan melihat siapa yang diberi kalau namanya sedekah mah sedekah aja Allah nggak buta Allah maha melihat dan Allah juga tahu niat kita apa tuh jangan melihat profesinya kalau mau ngasih mah ngasih aja jangan melihat siapa yang kita beri kadang-kadang melihat siapa yang diberi boleh nggak sih ngasih sama yang minta-minta nggak boleh jangan ngasih sama yang minta-minta mah kata siapa jadi yang namanya memberi kepada siapa aja Nabi Muhammad s.a.w. contohkan itu Nabi memberi kepada orang yang ada di pasar yang kerjaannya itu nyaci maki Nabi Muhammad ini orang kerjaannya Muhammad tukang sihir Muhammad begini Muhammad begini Muhammad begini nyaci-nyaci Nabi saja kerjaannya tapi Nabi setiap pagi dan setiap sore Nabi berikan dia makan disuapin sama Nabi gitu ini makan kita yang kita beri bukan orang yang nyaci-nyaci kita di jalanan dimana saja memberi yang pertama karena Allah s.w.t karena kalau kita memberi karena Allah s.w.t kita tidak akan pernah melihat siapa yang diberi kecuali udah jelas-jelas memberinya untuk memfasilitasi atau untuk mendukung kemaksiatan itu membaru nggak boleh contoh ini saya sedekah buat acara dangduta Oh boleh itu mah ini saya ngasih ya saya sedekah buat apaan Pak ini saya ngasih buat biasa buat caweran biduan Nah itu baru nggak boleh memfasilitasi mah nggak boleh kalau kita cuma dikit-dikit ada yang minta ke kita santunan anak yatim yang minta-minta jangan sehujuan itu santunan jangan-jangan dikorusi tuh tuh jangan begitu kasih aja kasih aja mau ngasih kasih kagak mau ngasih nggak usah ngasih jangan dikatain yang minta-minta yang pertama Oh saya nggak bisa niat karena Allah mah memberi niat karena Allah tidak bisa maka yang kedua yaudah kalau nggak bisa niat karena Allah di dalam hati minimal ada rasa kasih sayang kepada sesama ngelihat orang yang kesusahan kita sayangi kasihan lah begitu kalau bahasa kita nyaman kepada orang yang kita beri itu kasihan kalau kita niat karena Allah kagak bisa minimal niat karena kasihan dan nggak apa-apa udah kasih aja kasihan orang dagang kagak laku-laku beli bonusin misalkan itu nggak apa-apa niat demikian niatnya nggak bisa juga niat kasihan sama orang emang dia maka nggak pernah kasihan sama orang pengennya dikasihanin mulu misalkan nah yang ketiga ada yang ketiga niat niat memadamkan murka Allah subhanahuwata'ala kenapa karena orang yang dermawan kalaupun dia musuh Allah akan menjadikan dia sebagai kekasih ketika dia dermawan jikalau dia musuh Allah ketika dia dermawan Allah jadikan dia sebagai kekasih bagaimana barong al-majusi orang majusi menyembah api lalu kemudian dia berbuat baik kepada nenek-nenek orang muslim nenek-nenek orang muslim ketika ditemuin oleh Abdullah ibn Mubarak karena dia ditemuin oleh Abdullah ibn Mubarak itu sebabnya Abdullah ibn Mubarak bertemu nabi dan nabi menitipkan salam kepadanya Allah ridho kepadanya gara-gara ngasih nenek-nenek selamat menikmati